Raffi Ahmad rela berdesak-desakan di tengah warga demi dampingi Prabowo berkampanye di Bengkulu. Artis Raffi Ahmad nampak mendampingi kampanye calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto ke Bengkulu, Kamis, 11 Januari 2024. Rangkaian kampanye Prabowo di Provinsi Bengkulu dimulai dengan menemui relawan di Gedung Balai Puntar, Bengkulu. Dikutip dari tribunews.com, nampak Prabowo terlihat memakai pakaian safari berwarna coklat. Sementara itu, Raffi Ahmad terlihat memakai kemeja berwarna biru muda khas pasangan calon, paslon, nomor urut 2 tersebut. Nampak, sang artis juga ikut berdesak-desakan di tengah warga saat menyambut kedatangan Prabowo. Dalam sambutannya, Prabowo sempat memperkenalkan Raffi Ahmad sebagai salah satu pendukungnya di Pilpres 2024. Baginya, Raffi Ahmad merupakan sosok yang banyak diidolakan oleh masyarakat. Yang diidolakan ratusan juta rakyat Indonesia Mas Raffi Ahmad, kata Prabowo dalam sambutannya. Kehadiran Raffi Ahmad pun langsung disambut riuh oleh ribuan relawan Prabowo Gibran yang hadir di Gedung Balai Puntar. Selain temui relawan, Prabowo dijadwalkan juga akan melakukan kampanye di sejumlah titik. Setelah dari Gedung Balai Puntar, Prabowo juga akan menghadiri acara konsolidasi relawan di Gedung Graha Wangsa, Lampung siang harinya. Setelah itu, Prabowo bakal menghadiri acara konsolidasi relawan di Pangkal Pinang.